Sodakoh Perlebur Dosa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Sahabat Al-Hariyah Taukah kamu Sodakoh Perlebur Dosa Sodakoh adalah Perlebur Dosa dan Penangkal Musibah Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A.W. berkata Nabi S.A.W. bersabda Tentang apa yang beliau terima dari Allah Seorang hamba Allah berbuat dosa Lalu berdoa Wahai Tuhanku Wahai Tuhanku Ampunkanlah dosaku Allah SWT berfirman Hambaku telah melakukan dosa Tetapi dia tahu Bahwa ia mempunyai Tuhan Yang akan mengampuni dosa Dan menghukum karena dosanya Kemudian hamba Allah tersebut Kembali melakukan dosa Lalu beliau berdoa Wahai Tuhanku Ampunkanlah dosaku Allah berfirman Hambaku melakukan dosa Tetapi dia tahu Bahwa dia mempunyai Tuhan Yang akan mengampuni dosa Dan menghukum karena dosanya Kemudian Hambaku Allah tersebut Kembali melakukan dosa Lalu berdoa Wahai Tuhanku Ampunkanlah dosaku Allah SWT berfirman Hambaku melakukan dosa Tetapi dia tahu Bahwa dia mempunyai Tuhan Yang mengampuni dosa Dan menghukumnya karena dosanya Oleh karena itu Perbuatlah dosa sesukamu Aku akan ampuni dosamu Hamba tersebut berkata Aku tidak tahu Sehingga yang ketiga kalinya Atau yang keempat kalinya Aku meminta ampunan Tetapi Allah tetap berfirman Berbuatlah sesukamu Aku tetap akan mengampuni dosamu Hadis Riwayat Bukhari Hadis nomor 6953 Benar Meski Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa hambanya Yang beriman Karena Allah maha pengampun Akan tetapi Yang tidak banyak diketahui hambanya Bahwa pengampunan dosa tersebut Terkadang harus ada syaratnya Yang ini kafarot Atau peleburan dosa Padahal kafarot tersebut Sering diturunkan Dalam bentuk musibah Atau ujian hidup Manakala Orang yang mampu berbuat Taubat itu Tidak suka bersodako Tentang kafarot Atau peleburan dosa ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Dalam firmannya Yang artinya Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Atau rot Bahwasannya jiwa Dibalas dengan jiwa Mata dengan mata Hidung dengan hidung Telinga dengan telinga Gigi dengan gigi Dan luka-luka pun Ada kisasnya Barang siapa yang melepaskan Hak kisasnya Maka melepaskan hak itu Menjadi penebus dosa baginya Quran surat Al-Ma'idah Ayat 45 Disamping musibah dan ujian Hidup itu sebagai kafarot Sesungguhnya Juga bertujuan sebagai pelajaran Bagi yang mampu mengambil hikmahnya Namun Karena tidak semua hati orang beriman Siap menerima musibah Kebanyakan mereka lebih memilih Senang Daripada susah Maka dengan musibah itu Bisa jadi Malah menjadikannya Semakin terjebak dalam dosa Itu apabila musibah tersebut Tidak mampu diterima dengan hati selamat Hingga berkembang menjadi fitnah yang berkepanjangan Oleh sebab itu Disamping orang yang beriman Harus selalu bertobat kepada Tuhannya Itu Juga hendaknya rajin bersodakoh Sodakoh itu diniatkan Untuk mengeluarkan kafarot Bagi dosa-dosa yang sengaja dilakukan Maupun tidak Jadi Disamping sodakoh itu Merupakan kafarot Dan penangkal musibah Juga pelicin kehidupan Untuk menggapai segala kesuksesan Karena ketika sumbatan telah terbuka Maka jalan kehidupan menjadi lancar Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh